Tim Sar Banda Aceh berhasil menemukan sebanyak 69 imigran Rohingya yang menjadi korban kapal Karam pada Rabu kemarin di perairan Melabuh, Aceh Barat, Provinsi Aceh. Para korban ditemukan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kamis 21 Maret 2024 dalam kondisi terapung di laut atau sekitar 21 mil laut dari pelabuhan jeti Ujong Karang, Melabuh. 69 korban yang selamat itu terdiri dari 42 korban laki-laki, 18 orang perempuan dan 9 orang anak-anak. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al Hussein menyebut saat ini para korban yang selamat dibawa ke pelabuhan jeti Ujong Karang, Melabuh dan diserahkan ke pihak imigrasi. Pada pukul 9.00 kita berhasil menemukan korban dalam kondisi kapal terbalik dan seluruh penumpangnya berada di atas lampu kapal. Untuk itu kita melaksanakan koordinasi dan evakuasi terhadap korban-korban tersebut dan berhasil kita laksanakan evakuasi pada pukul 12.00. Kemudian seluruh dari korban ini kita bawa ke pelabuhan jeti untuk diserahkan ke pihak imigrasi. Sebelumnya pada Rabu kemarin beredar informasi terkait adanya 50 orang etnis Rohingya korban kapal karam meninggal dunia dan mengapung di laut. Namun hingga saat ini tim SAR belum menemukan korban meninggal dunia di sekitar lokasi ditemukannya korban yang selamat. Dari Aceh Barat, Provinsi Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, Muartakan.